Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Primetime Talk dan saat ini sudah bergabung melalui sambungan telepon Ketua DPP Partai Golkar, Acha Hasan Shadzili. Selamat sore Mas Acha. Selamat sore Mbak Tasha, selamat sore Mas Rian Matik Rima. Mas Acha, saya ingin tanggapan Anda atas pidato Grace Natali yang melabel Partai Golkar sebagai nasionalis gadungan. Saya enggak tahu apa alasannya menyebut Partai Golkar sebagai nasionalis gadungan ya. Yang jelas bahwa kami bukan hanya sekedar melakukan kecaman-kecaman untuk mengartikulasikan terhadap isu-isu nasionalisme. Mas Acha, kalau boleh saya kutip pernyataan Grace dari penelitiannya. Sebelumnya dia menunjuk pada penelitian Michael Bueller, itu adalah guru besar ilmu politik Northern Illinois University, mengatakan bahwa PDIP dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan 443 perda syariah di seluruh Indonesia. Penelitian Robin Bush juga menyimpulkan hal yang sama. Ini bukan saya yang bilang, saya hanya mengutip hasil penelitian, membacakan hasil penelitian mereka. Yang harus dipahami dalam sistem hukum kita, setiap undang-undang itu ada proses di mana antara satu undang-undang dengan peraturan dibawahnya tidak boleh saling bertentangan dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Saya membaca tulisannya Robin Bush, itu kan adalah riset-riset yang dulu juga saya dalami. Dimasuk tulisannya, Ibu Heller itu saya dalami. Tapi mengatakan bahwa partai-partai nasionalis mensahkan dan merumuskan soal itu, saya sampaikan begini, saya katakan begini, di dalam sistem hukum kita, setiap perda itu pasti tidak bisa disahkan kalau pertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Nah, istilah perda syariah sendiri kan sebetulnya secara akademik. Itu kan masih dalam perdebatan. Coba deh baca, misalnya penelitiannya dari Arkal Salim, Prof. Azumadi Agra, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau ini kemudian dikaitkan dengan partai-partai seperti partai Golkar, saya tentu sungguh sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena ini kan apa yang disampaikan oleh PSI, itu kan sebenarnya adalah upaya untuk mencuri perhatian. Oke, Anda melihatnya begitu. Ingin mencuri perhatian atau ingin mencuri suara berarti ya, Mas Aja? Ya, ini kan mereka ingin mengambil captive. Captive yang selama ini sudah dimiliki oleh pemilih partai Golkar, yaitu captive kelompok masyarakat yang memiliki afiliasi politik terhadap partai-partai seperti Partai Golkar dan PDIP. Oke, ada teguran tidak, Mas Aja, setelah kemudian PSI mengeluarkan pernyataan seperti itu? Bukankah ini sesuatu yang sah ketika sedang berkompetisi menjelang 17 April? Saya tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan dan tidak mengecam. Makanya saya bilang saya biasa saja terhadap ini. Apa, hanya menyayangkan? Hanya menyayangkan atau seperti apa, Mas Aja? Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar retorikan dengan cara mengecam isu-isu yang memang isu tersebut tidak, ya menurut saya itu penting, tetapi kan kita harus belajar lah sama, kalau saya, saya belajar sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tidak pernah mengecam-ngecam orang, tidak pernah menuliti orang, apalagi partai-partai yang selama ini kita harapkan bisa seiring kejalan. Oke, jadi tidak akan ada teguran ya, Mas Aja? Nah, sekarang ya untuk apa juga? Karena kan proses politiknya, isu-isu tersebut, maksudnya begini ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kan sebetulnya bukan hanya isu-isu seperti itu. Isu-isu yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini yang sederhananya seperti disampaikan oleh Pak Jokowi itu, soal bagaimana ketersediaan kebutuhan pokok, soal bagaimana ketersediaan lapangan kerja, soal perumahan, soal pekerjaan, dan lain-lain. Nah, isu-isu tersebut alih-alih mendapatkan dukungan dari publik ya, menurut saya justru ini akan, belum tentu akan efektif untuk mendongkrak suaranya PSI. Dan kami tentu tidak mau ikut campur dengan urusannya PSI. Selagi PSI tidak, apa namanya, mengganggu, katakanlah dalam takut, tanda kutip ya. Iya, tapi mencederai koalisi tidak Mas Aceh? Ada pengaruhnya tidak di dalam tubuh koalisi ketika PSI mencoba manuver-manuver seperti ini? Iya, sebetulnya gini, kalau mengganggu itu, kalau memang PSI-nya sama-sama besar gitu loh Mbak. Iya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh PSI saya kira enggak akan juga berpengaruh terhadap baik kami maupun terhadap Pak Jokowi gitu. Oke, baik. Mas Rian mungkin mau menanggapi langsung Mas Aceh? Memang betul. Apa yang kami lakukan enggak akan mengganggu Pak Jokowi. Enggak akan mengganggu koalisi. Jadi akan terus dilakukan dalam 4 minggu ke depan? Enggak juga. Maksudnya kami pikir dengan sekali mengeluarkan statement bahwa ada masalah di partai nasional kita, kami pikir itu sudah lebih dari cukup. Kami sadar betul gini, kami sadar betul. Meskipun kalau tadi Mas Aceh bilang mungkin tidak akan ada impactnya terhadap pemilih. Iya kan, Mas Aceh punya persepsi sendiri. Kalau kami di PSI yakin begini, PSI lahir di saat iklim politik kita enggak bisa jadi contoh. Bang Aceh adalah senior saya hormati sekali, tapi misalkan contoh, target legislasi kita dari 50 target cuma kecapai 5 undang-undang. Apakah itu bagus? Dan Bang Aceh dan teman-teman partai nasionalis yang besar, karena kita kan kecil kata Bang Aceh. Mereka juga bagian dari masalah. Kalau mereka semua enggak membuat masalah, kita juga enggak usah berpartai. Grace Natali pernah jadi anchor, saya pernah jadi lawyer. Enggak enak sebenarnya bikin partai politik. Capek? Kenapa capek? Karena undang-undang wajibnya kita bikin cabang di semua tempat. Kedua, beriklan pun enggak boleh. Sudah capek-cabikin partai enggak bisa beriklan. Teman-teman Golkar PDB pernah merasakan enaknya dulu bebas beriklan. Jadi PSI lahir di saat iklim enggak baik, dan kami ditekan. Kalau kami enggak berani mengambil sikap politik dan mengatakan fakta sungguh kepada masyarakat, ngapain kita berparpor? Tadi ada pernyataan menarik dari Mas Ikrama yang mengatakan, kalau ini memang adalah sesuatu yang ingin disuarakan oleh PSI, kenapa tidak dimasukkan dalam narasi kampanye nasional? Hanya muncul selentingan-selentingan pada pidato-pidato Grace Natali pada bulan November dan kemarin di Medan. Justru kalau kami memasukkan ini sebagai narasi kampanye nasional, dan itu menjadi essence atau juice atau intisari dari kampanye kami yang enggak cocok juga. Orang jadi berpikir PSI enggak ada isinya, tapi cuma menyerang orang lain. PSI itu kan di visi-visi naskah kapannya kami, kami kan ingin bikin bangun Indonesia meritokratik. Kami ingin melawan korupsi dengan cara misalkan seleksi caleg terbuka, live streaming di Youtube, kalau Anda enggak kompeten atau Anda enggak ngerti isu di DPR, Anda kita coret. Atau kalau Anda caleg ekskorutor, pasti kita coret. Jadi kita membangun narasi dan gagasan. Kalau kita hanya jadikan bahwa partai nasionalis lain tidak benar seperti Piripan Gokar dari hari pertama, orang akan malah makin kecam kami. Mengatakan bahwa, ya lu apa gagasan dan visi-misi idenya kamu dari PSI. Dan kami sebenarnya sudah coba beberapa kali untuk menyampaikan kepada publik bahwa melalui sebenarnya sikap sebenarnya. Kalau orang bilang PSI hanya di media sosial, salah. Saya hari ini sudah 201 kali belusukan seluruh Jakarta Timur. Seluruh caleg-caleg PSI itu diminta untuk live streaming pada saat belusukan. Kami menciptakan disruption di saat kami belusukan dengan kampanye. Banyak partai-partai tua komplain ke saya lewat relawan saya. Mereka bilang begini, bilang dong ke bos kamu Rian, jangan pakai belusukan-belusukan gitu lah. Warga saya biasanya cuma pakai uang sembako, mereka udah happy. Sekarang mereka paksa saya belusukan. Jadi kami sadar memang kami lahir di saat iklim politik nggak terlalu bisa menjadi panutan. Dan kami harus suarakan, ada yang salah dengan sistem politik. Oke, Mas Ikerama mungkin mau menanggapi dari pernyataan Mas Aceh dan Mas Rian. Ya, memang sangat luhur banget yang disebut Bro Ernest ya. Memang ajang kontestasi politik seperti pemilu ini bukan hanya ajang kekuasaan ya. Ini ajang komunikasi politik, sosialisasi politik, mengartikulasikan kepentingannya. Namun saya pikir bukan hanya itu, nawaitunya ya. Saya pikir juga ada nawaitu lain yang saya melihat bahwa apa yang menjadi statement PSI adalah gimmick politik ya. Yang coba mengambil apa yang menjadi kaptif pemilinya Partai Golkar dan PDIP. Karena sangat eksplisit itu disampaikan. Mungkin sebelumnya sudah... Berhasil atau tidaknya hanya bisa kita ketabui 17 artinya nih. Sepertinya begitu. Hanya saja gini. Ini kan sebenarnya langkah-langkah yang kalau kita lihat, orang saja bisa bilang bahwa dalam konteks pemilu serentak akan mengatakan bahwa ego parsialnya PSI ya. Karena hanya tidak selaras dengan kepentingan. Karena isu ini kan pasti akan memukul partai koalisi dan kemudian ada impact ke Pak Jokowi ya. Semuanya ego komunal. Kalau untuk dikatakan saya memukul Pak Jokowi, saya nggak sependapat dengan Pak Ikram. Iya, maksud saya gini. Ada impact tidak kepada Jokowi kalau PSI lakukan ini? Hari ini kan kalau kita lihat... Justru kalau saya boleh, maaf, ngumpung saya lagi pas. Justru kalau dikatakan kami memukul Jokowi, justru fakta mengatakan. Ada persidangan di sebuah daerah di Bandung, ada nikosiaan dari PDIP di situ. Dikatakan bahwa saya dapat duit dari Bupati yang OTT KPK untuk kepentingan rapat PDIP. Justru itu memukul PDIP dalam konteks itu. Jadi Anda hanya mau memukul PDI dan Golkar saja, bukan Jokowi? Padahal Jokowi didukung oleh patah-patah ini. Bukan poin itu, maksudnya gini. Yang kami lakukan, ini beda. Ini kertas suara kami, kertas suara legislatif. Jokowi kertas suara pilpres. Dan jangan lupa, kalau misalnya Bang Ikram dari LSI mengatakan ini memukul Jokowi, nggak juga. Menurut Anda ini tidak memukul ketika Jokowi didukung oleh... Karena gini, party ID di Indonesia, itu cuma 11,7 persen 2017. Orang itu milih Jokowi karena Jokowi-nya. Bukan karena di Jokowi-nya koalisinya rapi, koalisinya solid, atau memici Jokowi karena koalisi nggak solid. Enggak, mereka pilih Jokowi karena mereka lihat Jokowi pengalaman terjadinya nantinya dua hal yang beda. Maksudnya begini, kalau kita lihat narasi kampanye hari ini kan, kedua kontestasi di pemilihan presiden mencoba merebut ceruk pemilihan sensitif terhadap identitas agama. Ini nggak bisa dipungkiri. Artinya, perda syariah anti-poligami, ini kan ada banyak perspektif di kaum umat Islam. Seperti yang kita bahas tadi, mungkin mau mengambil ini kamu hilang. Yang tentunya secara ego parsial, yang nggak suka poligami, itu ceruknya besar. Dan kalau mereka asosiatif KPSI, saya pikir lebih dari 4 persen itu, bro. Tapi kan di satu sisi, kan ada juga yang partai-partai Islam yang kemudian melihat ini bagian dari koalisi Pak Jokowi yang ada impaknya kita akan buktikan di survei. Namun secara dugaan, pasti akan ada resistensi di kelompok lain. Yang bisa aja, tidak ada impak langsung, tapi kalau dikapitalisasi oleh lawan politik, bisa saja itu digiring. Dikapitalisasi oleh lawan politik? Jadi, untuk digiring asosiatif ke Pak Jokowi, saya pikir itu ada celah untuk mereka melakukan. Oke, baik. Mas Aceh, mungkin ada tanggapan sebelum kita akhiri perbincangan dengan Mas Aceh? Iya, gini. Bagi kami, kami sekali lagi bukan hanya bicara soal pernyataan-pernyataan ya. Kalau dikatakan bahwa soal diskriminasi kami, Mas Rian juga tahu Partai Golkar paling depan mendukung Pak Ahok kok. Dan kami sudah selesai dengan soal-soal isu-isu tersebut gitu loh. Ya kan, dalam kasus misalnya sekarang yang paling mutahir adalah soal penghapusan kekerasan seksual undang-undang. Loh, siapa yang paling pasang badar di DPR RI soal ini? Jadi, menurut saya, enggak ada orang partai manapun yang bisa mengklaim bahwa kami yang paling nasionalis. Jadi, menurut saya tolong, apa namanya, kita harus saling menghargai setiap partai politik gitu. Tinggal kita serahkan aja kepada rakyat kalau memang misalnya salah satu di antara karakter. Kan itu juga yang diajarkan Pak Jokowi kepada kami juga. Bahwa setiap partai dipersilahkan untuk menyampaikan gegasan-gegasannya tanpa harus kemudian saling menyinggung antara satu partai dengan partai yang lain. Tawarkan saja masing-masing partai politik dengan tawaran program kerjanya masing-masing kepada rakyat gitu ya. Tanpa kemudian harus kita menyinggung dan menyerang antara satu dengan yang lain gitu. Itu menurut saya lebih, apa namanya, lebih elegan kita dalam berpartai politik ya. Oke, mbak. Jadi, oleh karena itu, kalau kita sama-sama memiliki platform, keinginan, saya tahu bahwa ini adalah soal berbeda antara Pilpres sama Pilek. Tapi dalam konteks ini yang harus kita pahami adalah bahwa kalau kita memiliki kesamaan tujuan tentu, ya kita masing-masing lipuli umatin, namanya, jihatan. Jadi, masing-masing di antara kita semua ini, lipuli firkotin ini kan memiliki jalannya masing-masing memiliki jalan. Tinggal kita tawarkan saja kepada masyarakat yang terbaik. Itu menurut saya lebih elegan daripada misalnya kita saling singgung-menyinggung disebut sebagai nasionalis gadungan segala macam. Sangat tidak, inilah, apa namanya, sangat tidak elok. Sangat tidak elok. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aceh, untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog ini masih akan kita lanjutkan di segmen terakhir nanti sesaat lagi.